La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan mengisahkan tentang peristiwa bi'irma'una Yang mana pada peristiwa itu sahabat nabi yang berjumlah 70 orang menemui syahid Dan Rasulullah s.a.w. menamainya sebagai kesyahidan yang agung Inilah sahabat yang syahid di peristiwa bi'irma'una Haram Ibn Milhan dan Sulaim bin Milhan al-Ansari r.a Adalah sahabat nabi yang sangat aktif dan berdedikasi untuk mengajarkan Al-Quran kepada para pemuda Serta mengkhidmati kaum fakir miskin dan para asabu sufah Yakni para sahabat yang menetap di masjid Kemudian Munzir bin Amru r.a. sahabat nabi dari kalangan Ansar Ayah beliau bernama Amru bin Qunais yang berasal dari kabilah Khaziraj yaitu Bani Sa'idah Beliau adalah sahabat yang ikut serta dalam bayatul Al-Qabah Rasulullah s.a.w. menetapkan Munzir bin Amru dan So'an bin Ubadah sebagai nakib Yakni ketua atau pengawas Bani Sa'idah Dikisahkan kabilah-kabilah seperti Sulaim dan Gatavan yang terletak di tengah-tengah Arab Bersekutu dengan bangsa Quraish dalam memusuhi umat Muslim dan berusaha untuk menghancurkan Islam Secara perlahan kejahatan kabilah-kabilah yang jahat itu semakin meningkat Dan berhasil menularkan racun permusuhan kepada orang-orang Arab untuk menentang Islam Dalam keadaan demikian itu, seseorang bernama Abu Barak Amir bin Malik Yakni tokoh kabilah Arab datang menemui Rasulullah s.a.w. Kemudian Rasulullah s.a.w. menyampaikan tablik Islam dengan penuh kelembutan Meskipun pada lahiriyahnya ia mendengarkan penyampaian tablik dengan serius Tetapi Abu Barak tidak berbaikan Kemudian delegasi dari Bani Amir Yakni Abu Barak memohon kepada Rasulullah s.a.w. Agar dikirim beberapa orang guna menyampaikan pesan Islam kepada mereka Ia berkata Mohon utuslah beberapa sahabat bersama saya ke Nejet untuk bertablik ke daerah Nejet Mudah-mudahan penduduk Nejet tidak menolak Islam Akan tetapi niat mereka sangat buruk dan mereka tidak layak untuk dipercaya Rasulullah s.a.w. bersabda kepada mereka Saya khawatir mereka akan menyakiti orang-orang yang saya kirimkan kepada anda Namun Abu Barak yang masih belum Islam berkata Saya yang bertanggung jawab menjamin keamanan bagi mereka Semuanya akan aman di bawah perlindungan saya Akhirnya Rasulullah s.a.w. pada bulan Safar tahun 4 Hijriyah Mengutus satu kelompok sahabat yang berjumlah 70 orang Di bawah pimpinan haram Ibn Milhan r.a Mayoritas mereka adalah sahabat ansar Yang semuanya adalah qura al-Quran Yakni para ahli al-Quran Maka berangkatlah sahabat Rasulullah s.a.w. untuk mengenalkan Islam kepada orang-orang Nejet Yakni Arab Tengah Jarak perjalanan saat itu bisa berhari-hari dari Madinah Ketika delegasi itu sampai di suatu tempat yang bernama Bi'il Mauna Yakni Sumur Mauna Mereka memasang kemah untuk istirahat di tempat itu Sementara mereka beristirahat Haram bin Milhan diutus oleh Munzir bin Amru Untuk menemui Amir bin Tufail Yakni pemimpin kabilah Bani Amir untuk menyampaikan tujuan kedatangan mereka Dan menyampaikan surat Rasulullah s.a.w. Haram bin Milhan berangkat menuju kampung Bani Amir disertai beberapa orang sahabat lainnya Ketika Haram bin Milhan sebagai pengantar pesan Rasulullah s.a.w. Sampai ke tempat Amir bin Tufail dan kawan-kawannya Mereka bersikap pura-pura menyambutnya secara baik Beliau merasa curiga karena tampak tindak tanduk mereka mencurigakan Dari jarak jauh terlihat niat mereka tidak benar Beliau berkata kepada teman-temannya Kita harus berhati-hati dan waspada Sebaiknya kita tidak semuanya mendekat dan menghadap mereka Karena jika pada saat bersamaan mereka mengepung kita Mereka akan lebih kuat menimpakan kerugian pada kita Jadi Anda semua harus tinggal di sini Saya akan pergi dengan satu orang saja Jika mereka memperlakukan kami dengan benar Anda semua boleh datang kepada mereka Jika mereka menyakiti kami berdua Anda semua putuskanlah sesuai dengan keadaan Baik untuk kembali ke Madinah atau melawan mereka Atau tinggal di sini Dan akhirnya berangkatlah Haram bin Milhan dengan salah satu sahabat Sedang yang lainnya menunggu di kejarakan yang sangat jauh Dan mulailah Haram bin Milhan menyampaikan pesan Islam kepada mereka Sebagian dari antara orang jahat itu memberikan isyarat Kepada salah seorang di antara mereka Untuk menembak Haram bin Milhan dari belakang Sehingga beliau terjatuh di tempat Darah pun mengucur deras dari leher Haram bin Milhan Beliau menyekat darah dengan tangannya dan berkata Allahu Akbar Aku bersumpah demi Tuhan pemilik Kaabah Bahwa aku telah sampai pada tujuan Yakni aku telah berhasil Haram bin Milhan pun syahid Beliau gugur ketika sedang menjalankan tugas mulia sebagai delegasi Islam Tanpa ampun mereka juga membunuh rekan Haram Jabbar bin Sulma al-Kilabi Yakni orang yang telah menembak Haram akhirnya memeluk Islam Setelah menerima penjelasan tentang kalimat yang diucapkan beliau tersebut Yakni keberuntungan yang dimaksudkan tersebut adalah jannah Setelah berhasil membunuh Haram bin Milhan dengan keji Amir bin Tufail kemudian mengajak kabilah Bani Amir untuk menyerang Munzir bin Amru Dan prasahabat lainnya yang sedang istirahat di Bial Mauna Tetapi mereka menolaknya Karena kaum muslimin tersebut telah mendapat jaminan keamanan dari Abu Barak Yang tak lain adalah paman dari Amir bin Tufail Karena tidak berhasil mempengaruhi kaumnya sendiri Ia menemui Bani Sulaim Ushayyah Ri'il dan Zakuan dengan ajakan yang sama Mereka menyambut ajakannya Mereka kemudian mengepung dan membantai tanpa ampun para sahabat penghafal Al-Quran tersebut Padahal mereka sebelumnya yang mengirim utusan kepada Rasulullah SAW Meminta diutus orang-orang yang akan mengajarkan Islam kepada mereka Lihatlah wahai saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat Betapa bencinya orang-orang munafik terhadap agama Islam Mereka begitu membenci agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW Bahkan mereka melakukan cara dengan membunuh, membantai dan lain sebagainya Yang bertujuan untuk menghilangkan agama Allah di muka bumi ini Na'udubillah Dari 70 anggota rombongan, hanya 2 yang selamat Peristiwa ini terjadi pada tahun 4 Hijriyah, setelah Perang Uhud Ketika delegasi Islam melihat orang-orang buas itu menghampiri mereka Mereka tidak lari menyelamatkan diri Munzir bin Amru dan para sahabat lainnya Berusaha menjelaskan tujuan diutusnya mereka oleh Rasulullah SAW Kami datang ke sini tidak untuk berperang Melainkan diutus oleh Rasulullah SAW untuk melakukan suatu tugas Tidak ada maksud untuk bertempur dengan kalian Namun Amir bin Tufail dan orang-orang buas itu tidak mempedulikannya Mereka dengan kejamnya membunuh semua delegasi itu Ketika mereka diserang dengan tidak adil dan ditipu Mereka berdoa Ya Allah, terimalah pengorbanan kami ini Sampaikanlah keadaan kami kepada Nabi kami Bahwa kami telah menemui engkau Sehingga kami rida atas engkau dan engkau rida atas kami Diriwayatkan mengenai seorang sahabat ketika tangannya akan dipenggal Ia berkata Saya ingin berwuduk terlebih dahulu Ketika pada akhirnya kepalanya akan dipenggal Ia mengatakan akan bersuju terlebih dahulu Ia berdoa Kabarkanlah kepada Nabi Ya Allah Mereka tidak memiliki cara dan sarana Untuk memberitakan hal itu kepada Rasulullah SAW Umat Islam tidak ada yang mengetahui peristiwa pembantaian itu Karena memang jaraknya yang jauh dari Madinah Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan salam Nabi menjawab salamnya Lalu Malaikat Jibril menyampaikan mengenai para sahabat itu kepada Rasulullah SAW Tentu saja Rasulullah SAW sangat sedih mengetahui kabar itu Beliau SAW bersabda mengenai Haram bin Milhan dan Munzir bin Amru Berserta sahabat lainnya yang syahid di Bin Mauna A'naqa liyamun Saudara-saudara kalian telah dibunuh Rasulullah SAW sangat bersedih dengan peristiwa ini Sehingga beliau SAW berdoa selama 30 hari lamanya Supaya Allah Ta'ala sendiri yang menghukum kaum yang zalim tersebut Nabi menamai kesyahidan ini sebagai kesyahidan yang agung Inilah contoh para sahabat yang telah Allah hilangkan rasa takut pada diri mereka Untuk membela Rasulullah SAW demi menyembarkan agama Islam Sehingga mereka mengatakan perasaan terakhir dari hidupnya Demi Allah saya telah menang Yang artinya Saya telah menang dengan sampai kepada Sang Maha Pencipta Mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik Menerima ketidakadilan Dan mempersembahkan pengorbanan di jalan Allah SWT Mudah-mudahan ini semua bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh